Halo, di pagi hari ini ketemu lagi di channel Paros Amarinda Di pagi hari ini saya lagi di bengkel lagi perbaikan motornya dan bagaimana proses penggantian ban ini sudah dikerjain sama teknisinya dan saya akan membuat konten yaitu mengenai cara memasang ban publis dan bagaimana prosesnya dan apa saja yang diperlukan yang tentunya perlu minyak dan rodanya seperti itu, bannya seperti itu oke, mari ikuti langkah-langkah yang pertama jadi yang langkah pertama tentunya dibongkar dulu ya bantu blis mas nanti bantu blis baru ya dan ini ternyata juga bantu basnya habis baru diambilkan karena ini masih proses pelepasan dan remnya juga minta ganti juga kampasnya dan sekarang proses pembongkaran dan ini rodanya sangat menderita ya sudah retak semuanya seperti ini pecah-pecah keliling karena dulu terjadi kurang angin ya jadi kita naik terus jadi akhirnya seperti ini jadi keliling itu sudah pecah misal pun di pasang ban biasa tentunya yang pecah ini bisa menggigit ban ya jadi bisa cepat bocor jadi alangkah baiknya kita ganti saja yang baru sebetulnya ini masih agak segal tapi tidak apa-apa karena sudah banyak yang retak jadi kita ganti saja dan dulu yang di belakang disini ini juga ban publis ya ini sudah lama betul hampir 2 tahun hingga sekarang sama sekali belum pernah bocor paling kalau agak gembes kita tambah angin sedikit gitu saja dan kayaknya saya nambah anginnya itu masih bisa dihitung kayaknya baru saya setelah saya ganti hingga sekarang itu mungkin baru 2 kali saya tambah anginnya selama 2 tahun mungkin ya hampir 2 tahun hingga sekarang belum pernah bocor sama sekali juga alhamdulillah tidak pernah ketusuk paku ya jadi amannya ban publis itu apabila tidak tertusuk paku jadi aman ya walaupun dibawa perjalanan jauh dia pun juga anti panas ya jadi ban publis itu tidak bisa geser seperti roda-roda biasa yang penting intinya ban publis itu jangan sampai kehabisan angin seandainya kehabisan angin sedikit maka jadi ban tadi sudah tidak sempurna lagi ya harus kita isi ban dalam seperti itu dan sekarang sudah proses pembongkaran dan langkah pertama untuk pembongkarnya harus ditekan-tekan dulu ya jadi kita ditekan-tekan kanan-kiri supaya lepas dari lemnya karena sebetulnya tidak ada lemnya cuma dia lengket sama pelengnya jadi dikasih air sabun supaya mudah ditarik seperti itu oke ini ada Pak Kimpul halo Pak Kimpul dari mana Pak Kimpul dari rumah mau kemana oh lengganan ya lengganan pacek ya Pak Kimpul ya oke dan inilah hiburannya di kampung ini ya jadi Pak Kimpul ini tiap hari menghibur kita apalagi kalau ada musik jadi dia itu bisa jadi seperti itu mabuk oke sekarang sudah proses pembongkaran roda jadi dengan menggunakan cukit besar ya untuk membongkarnya jadi untuk membongkar roda bantu kesini apabila sudah ahlinya membongkar mudah teman-teman masalahnya ini bannya tebal juga kalau orang-orang biasa contohnya seperti saya membongkar pun belum tentu bisa masalahnya ini rodanya juga tebal banget roda bantu beras oke itu dulu terus terjadi karena tidak ada cairannya di bagian dalamnya dari sering kempes saat kita bawa belok jadi bantu beras itu apabila kempes itu langsung hilang anginnya masalahnya terbuka di bagian sisi sampingnya jadi langkah baiknya itu diisi cairan supaya apabila ada sedikit renggang maka dia akan tertutup seperti itu dan kenapa dia dipasang lapisan pinggir karena bannya sudah pecah-pecah apabila tidak dipasang lapisan maka bannya bisa terbikit oleh bannya yang sudah pecah seperti itu jadi ini bannya belum ada ini videonya kita jeda sementara untuk menunggu bannya jadi mudah saja untuk membongkarnya bagi orang yang sudah ahli untuk membongkarnya maka bongkar seperti itu saja sebentar saja selesai dan sebelum kita pemasangan rodanya jadi alangkah dicuci dulu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan biasanya pasir yang menghalangi bisa jadi fatal nanti untuk pemasangannya jadi lebih baik dibersihkan dulu diinginkan selamat menikmati 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 itu roda belakang ada cairannya di dalam hingga sekarang pun saya belum pernah nambal ya jadi masukkan enggak lewat panty lewat saya Oh jadi memasukkan ini harus lewat dalamnya lewat panty juga bisa mungkin prosesnya mungkin lebih lama seperti itu atau tidak merata atau seperti itu mungkin tujuannya tadi saya sendiri juga tidak tahu ya cuman kita perhatikan saja bagaimana cara memasukkannya misalnya roda depan ini anu enggak kan nggak bisa atas kan atas enggak pernah nek gembes enggak ada yang cairan nih langsung bocor langsung hilang ini sih warna tak pasang cairan sih itu jadi bocor 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 terus akhirnya tak isi ban enggak ada yang jauh gua gimana saat ini enjau wok ya tak ada yang jauh montar ini yaw suwi banget itu ini kok kayaknya masang gurih ini tapi wawat banget, sowi banget, orang tau bercor ada orang tau nih mungkin ada orang tau nih mungkin ada orang tau, sowi banget munggu di sini cuma jarang jalan jauh jadi kan awet ini bercor ini baru misalnya di cairan nah lalu ini baru misalnya di cairan ya langsung masangnya dikait cairan なくisah bosnya diwis'nya masang oke untuk pemasangan dan untuk memasukkan sairannya sudah selesai ya tinggal ditambahkan angin selamat menikmati proses merapikan rodanya jadi setelah diisi angin sedikit ya baru nanti ditambahkan angin lagi full setelah itu selesai jadi untuk merapikan ini apabila tidak bisa pas ya dilepas lagi pentilnya dirapikan lagi setelah dirapikan baru ditambahkan angin yang full seperti itu kertasnya dan pompanya masih dibawa untuk mengumpal ban di depan ayah masih ada sarapnya ya selamat menikmati Perhatikan cara merapikan rodanya Jadi untuk memasang bantuan ini tidak sembarangan Jadi harus benar-benar Orang yang belum benar ahli Jadi kalau belum ahli untuk memasangkan bantuan Jangan coba-coba ya Masang sendiri ya Masalahnya tidak ada garansinya Ini sekali beli Duitnya hilang Apabila kita tidak hati-hati Oke langsung di Membakan angin full Setelah itu Mungkin cek Sabun ya mungkin ya Cek sabun beliling Untuk mengetahui Kebocorannya Oke apabila sudah yakin ya Ini sudah tidak bocor Jadi langkah selanjutnya Langsung Dipasang ke Montornya Terima kasih telah mengetahui Terima kasih telah mengetahui Terima kasih telah mengetahui jadi untuk proses penggantian ban sudah selesai ya jadi seperti itu tadi prosesnya untuk menambah untuk penggantiannya jadi cukup mudah dan simpel tanpa menggunakan ban dalam tentunya lebih aman dan lebih awet jadi buat semuanya jangan ragu walaupun ini roda ini harganya mahal sedikit tapi untuk memakainya kuas ya jadi memakainya bisa dua tahun ini ya dua tahun mungkin belum belum apa-apa tapi apabila kita mengganti dengan yang biasa dua tahun mungkin sudah habis ban banyak apalagi kondisi jalan-jalannya panas atau jalan-jalan berduri ya biasanya di jalan itu pengguna jalan itu banyak yang angkot rumah bekas dan lain sebagainya jadi untuk motor tentunya rawan bocoh oke permisah mungkin sampai disini saja untuk videonya dan terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai untuk proses pemasangan sudah selesai dan sekarang selanjutnya proses pembayarannya untuk membayar ban nanti berapa harga ban yang saya bayar Oke terima kasih yang sudah menyaksikan mungkin sampai disini dulu dan terima kasih jangan lupa silahkan tombol subscribe-nya like comment share pada teman terdekat anda dan mudah-mudahan sedikit pengalaman ini bisa membantu permasalahan dari teman-teman semuanya dari apabila teman-teman semuanya mau memasang sendiri tentunya juga bisa ya tapi sangat hati-hati masalahnya untuk menambahkan angin kita harus menggunakan kompresor ya apabila tidak menggunakan kompresor jangan coba-coba untuk mengganti bantu bus ini jadi bantu bus ini diperlukan angin yang sangat kencang untuk mengisi anginnya mungkin sampai disini dulu video ini dan terima kasih jangan lupa komen apabila ada pertanyaan Hai dan terima kasih yang sudah menyaksikan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh saya masih bersama channel warahmatullah wabarakatuh dan di pada kesempatan hari ini saya sudah di depan BRI dan saya akan memberi bagaimana cara kita melihat transaksi telakir atau sehingga kita cek potasi telakir dan mengambil uang ya dan ikuti langkah-langkah saya saya berbahagi dengan BRI ya kita antri sebentar untuk menunggu antrian nanti saya akan share buat pemirsa semuanya bagaimana kita caranya melihat mutasi telakir ya oke sekarang saya akan masuk ke ATM nya dan perlu yang kita siapkan yang pertama yaitu kita harus ada ATM ya kita keluarkan dulu ATM nya dan disini saya akan mengeluarkan ATM nya dan ini ATM nya adalah ATM BRI ya kita akan langsung masuk saya akan bagaimana cara kita melihat mutasi telakir ya nggak bisa ya aku mau transaksi saja nggak bisa dipakai katanya saya akan selamat menikmati